Intro Kemudian memutak lagi, mengapa akan terjadi satu peruntutan sejarah besar-besaran? Karena kita mendapatkan informasi dari pusat bahwa tentara Jepang harus menyerahkan kekuasanya seserpat mungkin Nah kebetulan waktu di Yogyakarta kekuasaan Jepang yang paling gede tentaranya ada di Kota Baru Terutama yang sekarang dipakai untuk SMU Bogli 1 dan tangsi-tangsi tentara sekarang itu Jadi rumah ini terletak di Ratmakan pada tahun 45, terutama bulan Oktober Rumah ini dipakai untuk strategi perjuangan ke Kota Baru dalam arti mengambil alih atau pelucutan senjata dari tangan Jepang pada tanggal 7 Oktober Nah pertemuannya, nah itu yang penting Kenapa pertemuan itu intensif? Kalau dari Jogja Selatan dan Tenggara sama Timur itu sebagian besar di sini Ya perlu diketahui bahwa rumah ini adalah milik Pak Jono itu ayah saya Nah hubungannya dengan Farid dan M. Noto adalah kawan dekat dan kawan-kawan dalam arti kehidupan bersama dalam arti di materas ini Yang mereka betul-betul ingin menunjukkan sebagai perjuangan Nah dari situlah timbul satu aktivitas Pak Farid dan memakai tempat rumah ini Karena apa? Strategi untuk mendapatkan pengawasan itu tidak nampak Nah kebetulan Pak Iban Najib juga pernah datang ke sini Supaya koordinasi perjuangannya itu lebih nampak Dan saya beritahu bahwa waktu saya ngomong-ngomong sama pelaku termasuk pertempuan Kota Baru waktu itu masih hidup Bahwa rapat di situ setelah sembahyang isa Nah malam hari itu diteruskan sampai selesai rapat itu Nah hubungannya dengan Komandan Sudarsono Karena pada waktu itu Pak Sudarsono, Pak Badarsono itu orang penting dalam mencapai satu perjanjian dengan orang Jepang Orang kunci pemerintahan apakah bisa mengatur satu komitmen yang jelas tentang penyerahan senjata Jepang Ternyata orang Jepang yang menampakan dirinya sebagai Gido Butai Itu mereka tidak mau menyerahkan Nah dari situlah perjanjian-perjanjian akhirnya deadlock Nah dengan semangat membara akhirnya waktu itu antara Pak Sudarsono dan Pak Faidan dan teman-temannya waktu kumpul itu Kalau kita deadlock tanggal 6 berarti pagi harinya serang semuanya secara fisik Nah itu Dengan senjata apa yang ada Waktu itu sangat intensif rapatnya apa Cuma strategi-strategi dalam arti bagaimana menaklukkan tentara Jepang yang bersenjata lengkap yang lebih hebat dari tempat kita Perlu diketahui bahwa Pak Harto pada waktu dari Jogja Barat Dari Tangsi Satpatuk sana Membawa satu senjata otomatis Waktu itu Karena termasuk disana sebagai orang penting Nah dari situlah beberapa hal Jadi Pak Harto waktu itu masih mayur Jadi belum let call Pada tahun 1945 Jadi keliru kalau mereka akan let call Mayur Suharto dan mereka Betul-betul menyatukan dengan Laskar-Laskar Keinginan mereka secepatnya bisa meluncur di jalan depan Tapi tidak tahu Orang Jepang waktu itu ada yang Duduk di atas pohon beringin yang sekarang masih ada nampaknya Itu dengan senjata mitraliur Nah dihabisin pakai itu semua Sebagian besar Jadi orang-orang yang kumpul disini adalah Sektor-sektor sebagian besar Yang memimpin dari daerah-daerah Baik Jogja Barat, Jogja Timur, dan Jogja Selatan Setelah mereka merupakan pemberitahuan Dari perjanjian itu gagal Maka pagi hari Tanggal 7 Oktober ya Serentak mereka berkumpul Karena sudah ada pemberitahuan Sebelumnya Para kemudian itu bahwa Kalau kita malam hari Tidak ada pemberitahuan berarti gagal Nah akhirnya apa? 7 Oktober pagi hari Jogja Raja Menang Mereka sudah berkumpul Menyerbu Pertempuran itu Bersampai jam 10 siang Berarti berat Kita juga banyak yang mati Orang depan juga banyak yang mati Setelah sekian tahun Saya mengadakan pertemuan Kurban-kurban Pertempuran Kota Baru Di kantor saya Jadi para pejuang itu berkumpul Nah Orang Jepang Pejuang Jepang Yang masih hidup Itu datang ke Indonesia Bahwa dia membenarkan Bahwa pasukan kami itu namanya Bukan Kido Butai Tapi Masai Butai Nah Itu pasukan pengempur juga Nah Nah Mengapa dia katakan Yang paling menarik pada waktu itu Kami orang Jepang Sebenarnya tidak takut mati Tapi ketakutan apa? Ditusuk pakai bambu runceng Itu setengah mati Tidak mati-mati Jadi merasakan sakitnya Itu yang paling Orang Jepang paling Takut disitu Kalau kita mau Membuat satu Orang Pemilirnya itu Bisa menghargai perjuangan Minimal kristian lokal itu Diangkat Inilah Unsur nasionalisme Yang bersifat fisik Sekarang Anda Sebagai orang milenial Bagaimana Anda Bisa mempertahankan Identitas daerahmu itu Menjadi identitas nasional Pertama Membangun kerukunan Sekarang itu Bentrok itu Nah itu Makanya saya memberikan Alam pada lawatan sejarah Untuk anak-anak muda Setiap tahun itu Pertama Bangunlah kebenekaan Di antara orang-orang milenial Kamu adalah dari berbagai suku Menjadi satu Kekuatan nasionalisme Adalah dari kebenekaan Bukan dari kita Dilutingkan lokal Bukan dari agama saja Tidak bisa Kebenekaan Nah itu Itu milenial yang perlu Dicarakan disitu Yang kedua Tunjukkan Bahwa Anda Mengetahui Identitas bangsa Sehingga kamu tahu Perjuangan bangsa itu Seperti apa Itu Nah itu Sampai jumpa